Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sama-semuanya, ketika kita melakukan pemutahkiran data mandiri untuk ASN, disini pada riwayat peninjauan masa kerja, ini saya dihitung 10 tahun teman-teman untuk peninjauan masa kerja. Disini menampilkan 10 data untuk riwayat peninjauan masa kerja. Disini sesuai dengan buku petunjuk, disini pada riwayat peninjauan masa kerja, jika Anda tidak memiliki peninjauan masa kerja, atau data yang ditampilkan pada dalam ini sudah sesuai, maka Anda dapat klik tombol saya tidak memiliki atau saya tidak ada data PMK. Ini pada lingkaran hijau ya, kalau ada kita tambahkan baru. Kalau misalkan kita tambahkan baru teman-teman, Nah, disini itu kita memerlukan SK PMK yang harus kita upload ya. Nah, disini pada juknisnya, data yang dimutahkirkan pada riwayat peninjauan masa kerja, ini adalah yang harus diunggah pada data personal, yaitu surat keputusan peninjauan masa kerja. Sedangkan disini, ini kita tidak memiliki surat peninjauan masa kerja tersebut. Adanya hanya SK penetapan NIC dari BKN yang disana itu tertera masa kerja 10 tahun dihitung itu teman-teman ya. Nah, ini sangat lasir teman-teman bagi teman-teman yang mungkin angkatan CPNS-nya itu melalui jalur tenaga honorer kategori 2 ya, atau database kemarin teman-teman. Disini kita mau akhiri pun juga tidak bisa teman-teman. Nah, disini kalau misalkan kita harus ubah satu persatu, ini sangat banyak sekali dan tidak memungkinkan, dan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh BKN. Nah, kira-kira bagaimanakah supaya disini nanti kita bisa menjadi hijau ya, ketika disini untuk PMK, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan di PMK ini kita tidak selesaikan, maka disini statusnya masih merah, tidak akan bisa hijau seperti ini. Kira-kira apa yang harus di-upload disini, dan cara mengisikannya bagaimana, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat-sobatnya, sebenarnya yang harus kita upload dalam PMK, itu adalah SK PMK seperti ini, yaitu keputusan dari Bupati Mana, kemudian disini ada tulisan peninjauan masa kerja pegawai negeri sipil ya, yang dimaksud dengan peninjauan masa kerja, itu adalah jika teman-teman itu mungkin diangkat CPNS ya, sebelum diangkat itu pernah bekerja di instansi pemerintah ataupun swasta, di sekolah negeri ataupun sekolah swasta, diusulkan ke BKPP atau BKD, untuk masa kerja yang sebelum diangkat jadi PNS, itu bisa dihitung dengan penyesuaian gaji teman-teman, sebenarnya adalah seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita sudah disetujui, kita dapat SK PMK seperti tadi, dan disini ada daftar dalam lampirannya, ini dihitung teman-teman, untuk lamanya berapa tahun, guru di SD mana atau di SMP mana, kemudian penyesuaian yang baru itu bagaimana. Nah disini, ini kita dapat mendapatkan tambahan gaji ya, dari peninjauan masa kerja yang berhasil disetujui oleh BKPP. Namun jika disini kita sudah memiliki riwayat peninjauan masa kerja seperti ini, nah ini, ini bagaimanakah teman-teman, disini sudah sesuai dengan SK JPNS yang kita dapatkan. Nah disini benar sudah dihitung ya, dihitung disini untuk masa kerja, 9 tahun 11 bulan. Nah ini teman-teman, ini dalam SK JPNS, namun disini tidak ada kata-kata peninjauan masa kerja teman-teman. Nah disini setelah kita bertanya ke pihak BKPP, ini adalah, maka untuk mengatasi solusinya, dengan permasalahan ini, ini adalah kita tidak perlu untuk memperbaiki, atau mengupload data file dari SK SK per tahun, SK GTT kita, selama menjadi guru honor, namun disini kita klik disini teman-teman, tambah baru, nanti yang diupload itu adalah SK JPNS kita. Nah berikutnya disini untuk langkah pertama, ini adalah kita klik disini, kita tambah baru. Kemudian disini kita masukkan data-data yang diperlukan. Nah disini kita memerlukan, yaitu yang pertama berkasnya, untuk kita isikan datanya, yaitu SK CPNS ya, yang asli teman-teman, scan SK CPNS yang asli. Kemudian yang kedua, ini adalah SK guru honor kita, SK GTT, ini pada tahun yang pertama. Nah ini, saya dulu GTT pertama, dan diakui oleh BKN ya, menjadi masa kerja dalam SK CPNS, itu sejak 1 Juli tahun 2004 teman-teman. Nah sejak tahun 2004 Juli, makanya disini kita mendapatkan masa kerja, yaitu 9 tahun 11 bulan ya dihitung. Nah kita sediakan itu, SK pertama, pengangkatan guru sukuan atau piata bakti, dan juga SK CPNS, ini data yang nanti akan kita perlukan. Nah disini kita masukkan data teman-teman, yang pertama, jenis penelitian masa kerja atau PMK, nah disini kita pilih jenis penelitian masa kerja. Kita pilih, nah kita di sekolah negeri teman-teman. Kalau teman-teman di sekolah swasta, ya swasta ya. Nah disini kita sekolah negeri, nah disini kita klik sekolah negeri, kemudian instansi perusahaannya, kita isikan, coba ini saya kesintikan aja ya, biar nanti bisa masuk 2 kolom teman-teman. Nah ini, oke, nah ini, kita masukkan, disini adalah kita di sekolah ini, sekolah dasar negeri. Disini kita masukkan, kok sekar si hati ya, nah ini SDN Jagir 5, kemudian tanggal awalnya, ini kita lihat SK Honor kita. Nah disini SK Honor kita, ini 1 Juli 2004 ya, yang diakui BKN. Nah ini kita pilih tahunnya disini, 2004, waduh, nah ini, 1 Juli, kita pilih Juli ya, Juli tanggal 1, nah 1 Juli 2004 ya, kemudian disini untuk tanggal akhir, tanggal akhir ini kita ambilkan tanggal, dari TMT teman-teman, dari TMT, disini untuk yang tanggal akhir, ini kita ambilkan data tanggal TMT pada SK JPNS, oke, ini TMT saya, ini adalah ini, 1 Juni 2014, kita isikan tanggalnya, ini ya, 2014, kemudian 1 Juni, ya kan, 1 Juni 2014, tanggalnya tanggal 1, oke, benar, 1 Juni 2014, kemudian nomor SK, nomor surat keputusan, ini kita ambilkan dari, ini, nomor SK JPNS ya, nah ini, coba kita masukkan dulu, kemudian ada stripnya juga ya nih, ini kita cek lagi, apakah sudah benar, kemudian untuk tanggal disini, tanggal surat keputusan, kita lihat di SK JPNS, 13 Oktober 2014, oke, 13 Oktober 2014, kita pilih 2014, oke, ini, kemudian Oktober, disini ya, 13, tanggalnya 13, oke, ini, kemudian nomor pertek BKN, nomor pertek BKN juga kita ambil dari, SK JPNS, pertek itu apa sih, yaitu persetujuan teknis, penetapan NIP ya, nah disini AG, AG, kemudian strip, 2352, 2352, 2352, kemudian 1, 0 nya berapa ini, 0 nya 5 ya, itu 2, 3, 4, 5, kemudian angka 3, oke, demikian, kemudian tanggal pertek BKN, ini tanggal 2 Juli 2014, kita pilih tanggalnya, tahunnya dulu, 2014, seret, ini, nah disini, perteknya 2 Juli 2014, Juli, ini, tanggal 2, ya 2 Juli 2014 kan, ya benar, kemudian untuk masa kerja, tahun ini di, diisi ya, disesuaikan dengan ini, 9 tahun ya, 9 tahun 11 bulan, berarti disini 9, kemudian di bawahnya, ini adalah berapa, 11, oke, 11, nah ini kita sudah selesai, kita luaskan lagi ya, nah biar lebar, nah ini kita cek lagi, apakah sudah benar, ini institusinya adalah, PMK nya negeri, SDN JG5, kemudian tanggal awal, tanggal awal GTT, kemudian tanggal akhirnya, tanggal TMT CPNS, kemudian nomor, seluruh keputusan, nomor SK CPNS, kemudian tanggal SK, tanggal CPNS, pertek BKN dari SK CPNS, tanggal pertek, ini juga dari SK CPNS, di setelah pertek, kemudian masa kerja, tahun, bulan, sesuai dengan SK CPNS, kemudian kita klik lanjutkan, nah berikutnya, disini yang, disini kan diminta di upload, upload file dokumen SK PMK, SK peninjauan masa kerja, dikarenakan kita tidak memilikinya, maka disini setelah kita tanyakan kepada BKPP, ini adalah kita uploadnya, itu adalah SK CPNS, nah ini kita klik disini, nanti akan diarahkan menuju, ke gallery, jadi kita tinggal memilih ya, file mana yang akan kita upload, kita tinggal pilih, nah disini kita pilih SK CPNS ya, kemudian kita open, nah ini sedang proses, sudah hijau kan, kalau sudah ini kita klik lanjut, nah ini kita, kita cek lagi ya, kebenaran data kita, sekolah negeri, SK C kelima, ini tanggal awal, tanggal akhir, kemudian nomornya, nah ini, per tagnya tanggal bulan tahun, kalau sudah, ini kita klik, saya menyatakan bahwa data sudah benar, kita klik pirim, oke, peninjauan masa kerja sudah berhasil, kita bisa lihat di story, oke masuk ya, kemudian kita bisa cek, apakah sudah hijau, nah seharusnya sudah, nah ini teman-teman, peninjauan masa kerja sudah hijau, nah riwayatnya kita bisa klik, nah ini riwayatnya, kita sudah diakui ya, oke, demikian semuanya, bagi kawan-kawan yang tidak punya SK PMK, apa yang harus di upload, jika masa kerja kita sudah diakui, semoga bermanfaat ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati